Halo sedulur Jogja di rumah semuanya jumpa lagi kali ini dengan podcast polda Jogja punya podcast salam presisi nah bagaimana nih kabarnya sedulur Jogja di rumah masih pandemi covid-19 pasti masih pada di rumah aja kan covid-19 saat ini memang membuat masyarakat menjadi kesulitan dalam ekonominya banyak masyarakat yang harus memutar otak mencari cara bagaimana caranya agar mereka bisa bertahan hidup menghidupi keluarga serta sanak saudaranya mungkin tak jarang juga banyak orang yang memanfaatkan situasi ini untuk mencari atau memperkaya diri sendiri tanpa memperberdulikan orang lain tapi hal ini berbeda dengan salah satu narasumber kita yaitu Aibtu Agung Dwi Haryanta beliau adalah salah satu personel Polsek Pundong Pores Bantul yang dengan sukarela dengan keikhlasan hatinya mewakafkan sebidang tanah yang digunakan masyarakat untuk mendirikan sebuah musola nah musola ini terletak di desa Dusun Bracan desa Tirta Mulya Kretek Bantul mau tahu cerita lebih lengkapnya baik kita sekarang menyapa beliau terlebih dahulu selamat pagi siang sore pak selamat siang setelur juga apa kabar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga sehat-sehat selalu semua sehat bapak alhamdulillah sehat mbak mungkin bisa dilepas pak biar pada kenal semuanya biar tahu wah gantengnya siapa tahu lain ini iya iya baik bapak Pak Agung atau Pak Haryanta nih panggilnya Agung oh Pak Agung ya Pak Agung dinas di Polsek Pundong ya pak ya betul sekali mungkin bisa diceritain pak ini sebelum dinas di Polsek Pundong ini bapak pernah berdinas dimana aja sih pak kan katanya kalau enggak kenal enggak sayang kan iya lebih kenal biar disayang ya iya betul sekali pak iya sebelum saya dinas di Pundong sebenarnya apa panjang karena saya lulus dari caba Polri tahun 9394 di SPN Banjarbaru gimana itu pak Kalimantan Selatan oh jauh ya pak ya betul iya iya Banjarbaru penempatan kemudian 940 itu sampai 2006 saya di Polres Barito Selatan Polda Kalimantan Tengah iya iya 2006 saya masuk ke DIY lalu 2007 iya 2007 sampai 2010 saya di Satlantas Pores Bantul selanjutnya 2010 mulai 2010 sampai 2020 saya di Polsek Bali jauh mbak di Bali di Bali Bali sana Pak Bapak Lipuro Pores Bantul iya iya ternyata Balinya Bali versi Jogja ya pak iya saya kira udah sampai sana lalu 2020 pak ya iya di Polsek Bambang Lipuro itu sepuluhan tahun mulai Agustus 2020 saya pindah ke Polsek Pundung sampai sekarang sampai sekarang kalau boleh tahu nih pak di Polsek Pundung di bagian apa nih pak saya di Polsek Pundung kebetulan PS KSPKT satu Polsek Pundung jadi kalau mau main-main ketemu bapak di Polsek Pundung bisa? bisa silahkan sangat terbuka gak cuma di kantor di rumah juga oke nah sekarang kita ini nih menarik nih bapak seorang polisi kita tahu nih kan pak pandemi covid-19 banyak yang warga itu pada kesusahan cari kerja bahkan mungkin pada di PHK nih tapi justru malah bapak dengan ikhlas sukarela mewakafkan tanahnya yang didirikan Mimusola ini itu kenapa bisa sih pak apa yang mendorong mendorong bapak ingin ingin melakukannya gitu pak sebenarnya saya sendiri pengen perubahan mbak oke ya saya sendiri pengen perubahan yang dulunya mungkin saya apa kurangan agamis agamis pengen lebih ya dari sedikit lah biar lebih bisa kelihatan agamis biar lebih dekat dengan Tuhan biar lebih bermanfaat sama apa warga kampung warga masyarakat sekitar dan khususnya kampung saya sendiri di Dusun Bacan ini dan mungkin lebih meluasnya di warga kampung tetangga kemudian sebagai rasa syukur saya karena saya mendapatkan apa harta warisan dari orang tua sebagai rasa syukur saya saya dengan tulus niat saya yang sudah disetujui juga tentunya sudah saya mesyuaratkan dengan keluarga saya berniat untuk mewakafkan tanah ini kepada warga masyarakat yang tujuannya untuk tempat peribadah oh gitu berarti ini ya pak karena bapak itu sebenarnya orang sini ya pak ya jadinya asli sini oke produk original makanya kelihatan dari kulit-kulitnya juga oke baik pak jadi ini ya pak ya motivasinya untuk biar bisa lebih baik lagi bisa lebih apa bisa lebih mendekatkan diri lebih bermanfaat sama warga betul ya kan buat amal jariah ya pak ya karena harta yang kita milih kan bukan sepenuhnya punya kita mbak betul sebagiannya itu punya orang lain bisa diceritakan gak sih pak punya ide mau mewakafkan ini tuh datang tiba-tiba atau mungkin didapat dari mimpi atau mungkin dapat dari wangsit mana gitu pak kok ya sebenarnya keinginan saya sudah lama oh udah lama ya ya keinginan saya sudah lama saya itu punya angen-angen seandainya waktu itu lokasi ini masih punya orang tua oke kemudian saat apa kalau istilah orang Jawa ini adum barisan ya itu kebetulan jatuh punya saya jatuh ke saya waktu itu seandainya lokasi sana itu nanti apa jatuh ke saya diwariskan ke saya nazar gitu ya pak ya saya berkeinginan untuk lokasi tanah yang sana saya berniat dari awal yang sudah disetujui sama keluarga juga saya berniat untuk mewakafkan oh gitu biar bisa lebih bermanfaat karena tempat sini dulu sebenarnya apa ya mbak ya jarang di jamah orang jamah orang oh ya sini sangat lebat sekali waktu itu oh gitu ya pak ya jadi dengan berdirinya musyola sekarang ini alhamdulillah sekarang jadi rame bahkan ya mungkin banyak yang main di halaman musyola sini ya betul betul ya betul sekali main gak sore ya jadi rame dari situ saya yang berkeinginan mewakafkan terus ini pak kan waktu mewakafkan ini memang dari awal saya mewakafkan untuk dibangun musyola nih atau jadi udah ada tujuan awalnya gitu mau dibangun musyola atau memang cuman udah ini saya ada tanah silahkan mau dibangun apa atau gimana pak betul sekali saya dari awal niat saya mewakafkan tanah kepada warga dengan tujuan untuk tempat ibadah terserah mau dibangun masjid seandainya warga sepakat dari warga silahkan untuk tempat untuk musyola silahkan untuk apa misalnya pondo atau apa silahkan ya itu jadi tidak harus musyola yang penting untuk tempat ibadah kita jadi di sini tuh Bapak mewakafkannya tanah beserta bangunannya atau hanya tanahnya aja nih pak tanahnya aja mbak oh tanahnya aja ya kalau untuk bangunan musyola ini karena saya sudah niat saya mewakafkan tanah kemudian untuk tempat ibadah dari warga itu mereka mengadakan musyawarah sendiri mbak setelah musyawarah sekali dua kali terjadilah kesepakatan untuk didirikan musyola oke lalu responnya anak istri keluarga bapak gimana nih waktu tahu keputusan bapak Alhamdulillah karena yang pertama sekali itu yang saya apa ajak sharing itu istri sama anak kemudian mereka juga mendukung setelah dari persetujuan dari keluarga sendiri saya sampaikan ke tokoh agama disini saya punya niat pengen mewakafkan dan ya intinya warga menerima Alhamdulillah ya semoga bisa lebih bermanfaat amin amin terus ini pak nih ada udah ada dikasih nama belum nih pak ini musyolahnya sudah musyola apa pak namanya pak musyola Nurus Syakirin yang memberi nama ini dari dari Pak Kiai dari pengasuh pondok pesantren di Jomblang oh jauh ya pak ya enggak disini di di daerah Bali juga mbak oh iya ya oke oke baiklah itu di pondok Darul Mohlisin oh iya ya makasih loh pak saya mikirnya Jomblang udah jauh banget pak oh itu Jomblang katanya pak tadi pak Jomblang mbak oh ini jomblang di wilayah Bali jauh lagi oh iya oke baiklah oke nih pak nah terus kemudian responnya warga di sekitar sini pak kira-kira mereka waktu mendengar ini apa wah pak aku mau mewakafkan ini tanah ini mereka responnya kayak gimana sih pak pada setuju atau pada mungkin kok ini gitu atau gimana gitu Alhamdulillah setahu saya yang waktu itu langsung karena saya waktu itu waktu mau menyampaikan kepada warga saya mengundang semua warga ke rumah saya saya utarakan niat saya untuk mewakafkan dan setahu saya itu dari warga menyambut baik ya menyambut baik semuanya jadi ya terbukti dengan sekarang yang sudah berdiri seperti sekarang ini ini dari kebersamaan warga juga gotong royong warga bisa berdiri seperti sekarang ini luar biasa Alhamdulillah salut saya pak Alhamdulillah Alhamdulillah semuanya dengan gotong royong keikhlasan semuanya mengesampingkan egonya semua bisa terwujud terbangun suatu musola yang megah yang yang bagus yang bisa buat buat ibadah yang bisa buat apa ya buat ya kegiatan keagaman yang lainnya kegiatan keagaman yang lain juga dan insya Allah bermanfaat untuk semua satu nih pak kira-kira bapak ini gak sih mau apa namanya ada ucapan ucapan terima kasih buat siapa gitu pak buat apa namanya warga atau buat buat orang-orang yang mungkin menjadi penyangemangat bapak ya saya ucapkan terima kasih terkhusus untuk anak istri saya mbak karena dari mereka lah saya bisa apa terwujud keinginan saya dan yang kedua untuk semua warga sini warga beracanda sekitarnya terutama bapak takmir sama pak jumakhir yang dituahkan di sini jadi tokoh agama di sini dan apa karena beliau-beliau lah yang bisa menyatukan warga di sini untuk memberi semangat yang memberi apa-apa mereka-mereka itu mbak oh gitu untuk ayo gotong royong penggeraknya penggeraknya mereka-mereka betul-betul kemudian yang ketiga saya ucapkan juga terima kasih juga kami sama pimpinan pimpinan Polri kami di sini di Bantul yang telah memberi apa semangat membeli spirit kepada kami yang telah memberi apresiasi juga kepada kami jadi dari situlah kami saya lebih semangat untuk semuanya luar biasa mungkin mudah-mudahan ini bisa dicontoh kepada untuk para anggota polisi lainnya anggota Polri lainnya terutama yang masih muda-muda kayak saya masih muda masih muda masih kinyis-kinyis Pak tapi tetep lah bisa menjadi contoh buat saya buat teman-teman anggota Polri semuanya buat adik-adik yang masih baru-baru yang menjadi anggota Polri jangan kalah kendor semangatnya sama Pak Agung walaupun beliau sudah sudah sepuh tapi semangat jangan berpensiunin mbak iya pak berapa tahun lagi pak sekitar 8 tahun lagi masih lama pak jadi pada kemarin kemarin oke baiklah pak iya baik pemirsa nah ini tadi kita sudah ngobrol sama Pak Agung nih tapi kayaknya kurang afdol kalau kita belum tanya-tanya sama warga sekitar pak ini mungkin siapa ya mau saya undang ya mungkin Bapak Takmir dulu Bapak Mujiono oh Pak Takmir ya ada Bapak ada oke baik pemirsa untuk itu sedulur Jogja di rumah sebelum kita bincang-bincang dengan Pak 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 Mujiono ya betul Pak Mujiono Bapak Takmir Masjid Assyakirin Nur Syakirin oh Nur Syakirin salah kan keblepotan pak maaf Nur Syakirin kita break dulu sebentar ya ya halo sedulur Jogja di rumah balik lagi nih kita di podcast kali ini masih membahas tentang sebidang tanah untuk ibadah warga yang diwakafkan oleh Aibtu Agung Dwi Haryanto salah satu personel Polsek Pundong Pores Bantul nah tadi kita sudah berbincang nih dengan Aibtu Agung Dwi Haryanto dan sekarang kita akan berbincang dengan salah satu takmir di masjid Nur Syakirin Oh ya Musola Musola Nur Syakirin yang insya Allah mungkin bisa jadi masjid nanti pak insya Allah ya itu Bapak Mujiono ya pak ketua takmir Musola Nur Syakirin Assalamualaikum bapak Assalamualaikum 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 Bapaknya krogi pasti ya oke sehat pak Alhamdulillah bu Alhamdulillah sehat iya Bapak ini sehari-hari ketua takmir di sini pak iya ketua takmir sini rumahnya di sini juga pak di sini pak oke iya pak nah bapak ini ini bapak berarti tetanggaan sama pak agung ya gak jauh oh gak jauh tapi nah bisa diceritakan nih pak waktu pertama kali bapak bapak mendengar berita pasti kan ada selintingan-selintingan di warga gitu berita ini pak agung ini mau itu tanah yang sebelah situ mau diwakafkan gitu kira-kira bapak responnya kayak gimana nih pak ya gimana ya sebab dulu kan sudah ada masjid di sini beratan terus ada yang mau wakaf seperti bapak agung ini ya maka ya sontak saya rasa apa istilah seneng gitu pak sama seneng kan gitu ya ya sudah ada masjid dan dari bapak agung ingin mendirikan istilahnya tempat ibadah iya di dusun beratan maka ya itu tadi rasa tetap seneng tapi terus bagaimana nanti gitu oh masih kepikiran gitu ya pak terus gimana oh iya tapi hebat loh pak ini apa tadi kan sedikit saya memetik dari pak agung tadi beliau menjelaskan itu beliau memberikan tanah disini wakafkan tanah disini tapi dari takmir bisa membangun sebuah musola yang besar seperti ini itu sangat luar biasa ya pak iya iya ini gotong royong berarti gak pak iya gotong royong berarti dari warga dari warga semua warga setelah mendengar dari bapak agung mau mendirikan musola karena dulu tempat ibadah gitu tetapi sekarang jadilah didirikan musola waktu itu terus bapak agung ngumpulkan ngumpulkan warga disun beracan supaya istilahnya pak agung itu mau taran musyawarah supaya nanti bagaimana hasilnya musyawarah itu diterima oleh pak agung dari pak agung bahwa bapak agung mau memberikan tanah wakafnya untuk dijadikan tempat ibadah maka dari respon dari masyarakat itu untuk didirikan musola jadi waktu sekarang ini berdirilah musola disusun beracan itu semua dari kesepakatan warga nah mungkin pak ada mau ucap ucapan ucapan terima kasih untuk ini apa untuk untuk pak agung atau untuk masyarakat dan mungkin bisa asip pesan-pesannya juga pak untuk masyarakat di luar silahkan pak monggo terima kasih ibu iya untuk kami mengaturkan terima kasih kepada khususnya bapak agung yang telah memberikan sepidang tanahnya untuk diwakafkan di dusun beracan sehingga pada kesempatan ini dan sudah berdirilah musola maka tidak lupa kami ucapkan kepada warga dusun beracan dan sekitarnya yang telah membantu berupa apapun bantuan itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada warga dan semoga dengan berdirinya musola ini warga lebih giat untuk beribadah di musola sebab istilahnya kalau nanti di masjid itu lebih jauh dan di musola itu lebih dekat mungkin dari warga sekitar yang lebih dekat dari musola ini lebih ke musola maka marilah musola ini kita manfaatkan yang sebaik baiknya semoga musola ini juga bermanfaat bagi warga khususnya dusun beracan dan umumnya pada warga lain dusun beracan iya berarti sebagai salah satu Pak ya ya Pak Agung untuk menggiatkan sholat jamaah ya Pak ya iya betul sekali wah luar biasa sekali nih Bapak-Bapak disini umur boleh tua tapi semangat tetap harus muda iya kan Pak ya iya itulah salah satu moto dan motivasi yang harus kita pegang selama hidup kita jadi umur tidak membatasi kita untuk bermanfaat bagi masyarakat dan umur juga tidak membatasi kita untuk memberikan teladan kepada orang lain ya kan Pak ya nah tadi saya masih penasaran satu ini Nurus Syakirin nama yang sangat bagus nama Musola yang mungkin tidak pernah terlintas di benak Pak Agung gitu kan Pak nama tersebut itu siapa sih yang ini yang nemuin ada ada belionya gak nih Pak atau dari Bapak Agung sendiri kalau yang nemuin sebenarnya gak ada oh gak ada oke itu dari kita minta petunjuk dari apa pengasuh pengasuh ada belionya ada Pak tidak ada oh gak ada dari sini itu dari Bapak apa Kiai Muhsin dari Pondok Besantren Darul Muhlisin oh iya oke baik iya sedulur Jogja di rumah tadi kita sudah berbincang dengan Pak Agung terus kemudian dengan Pak Mujono nah satu lagi nih narasumber kita yang juga merupakan takmir bisa dibilang bagian dari apa ya bisa terbangunnya Musola Nur Syakirin ya ada Bapak Jumakir beliau adalah salah satu takmir dari Nur Musola Nur Syakirin Nur Syakirin oke selamat pagi Pak siang sore iya silahkan sampai dulu Pak sedulur Jogja Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh gimana Pak kabarnya sehat 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 iya ini Pak Jumakir nih sehari-harinya ini apa namanya kegiatannya apa nih Pak di Musola sini Pak saya di Musola jaman tukang azan wah tukang azan berarti soalnya bagus oke merangkap imam oh iya musola ya Pak saya sering kepleset masjid terus Insya Allah mudah-mudahan ya Pak musola Nur Syakirin tadi kalau boleh tahu nih Pak arti dari Nur Syakirin itu apa Pak kalau gak salah kalau itu kan yang beri Pak Yayi ya saya tanya itu campur-campur besarnya boleh silahkan monggo ini jenengi anu waikang Nur Syakirin saya tanya artinya apa Pak ini cahaya orang-orang yang bersyukur wah Masya Allah ya Alhamdulillah saya bilang Pak Agung Pak Agung Manut ya oke oke terus langsung di berceritakan ke warga oke jadi ini ya Pak Pak Jumakir ini saksi bisa bilang saksi sejarah nama Nur Syakirin Musola Nur Syakirin ya Pak oke waktu waktu Soan ke Pak Yayi untuk cari nama untuk Musola ini Bapak sama Sintan Mawan Pak waktu itu sama Pak Agung juga oh sama Pak Agung juga jadi berdua nih Pak berdua itu waktu mau nyari nama itu Pak Agung yang ngajak apa Bapak yang ngajak ya kita bareng-bareng sama-sama iya Soan oke ini Bapak nah terus ini Pak Nur Syakirin tadi artinya apa Pak cahaya orang-orang yang bersyukur iya nah ini gak sih Pak waktu Bapak waktu Bapak denger Pak Agung mau wakafin sini nih perasaan apa namanya yang terlintas di benak Bapak ini gimana kan maksudnya jarang nih Pak ya seorang anggota Polri bisa dibilang bisa dibilang selama ini kan kalau dibilang wah polisi gaya ini akah gitu kan ya Pak yaitu kok mau mewakafkan tanahnya pada saat pandemi lagi dimana orang lagi butuh duit butuh uang banyak buat kehidupan itu kira-kira gimana Pak pendapat Bapak cuman kagum kagum sama bersyukur loh ya gini Pak Agung lelenggar 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 mau wakaf bedang tanahnya saya ikut bangga lah dari temannya oh Bapak temenan sama Pak Agung sekitar selisih berapa tahun oh berarti teman sepermainan enggak Pak Agung teman sepermainan berarti ini ya Pak teman dari kecilnya Pak Agung enggak Pak enggak main sama-sama oh iya Pak kebetulan beliau ini juga warga kampung Bracanci ini sama BDAT satu arti sama Pak Kak Mer oh geng oh geng geng oke mungkin ini Pak nih yang terakhir sebelum kita menutup ngobrol-ngobrol kita nih Pak Jumakir ada yang mau disampaikan kepada warga mungkin anggota anggota polri lainnya atau bisa mungkin kepada warga masyarakat lainnya silahkan Pak yang saya sampaikan mungkin silahkan monggo kalau ada mesle rezeki yang banyak terkobit kobit dari segalanya nyontok Pak Agung Mawon bisa sakit wakaf memenai ada tanah yang mau di diwakafkan nyontok Pak Agung biar maaf banget Alhamdulillah ya Pak Pak Agung luar biasa nih cerita dari dibalik wakaf tanah di sini ya Pak mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang semuanya bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan bisa jadi amal jariah untuk Bapak dan sekeluarga dan satu lagi nih Pak Pak Agung ada yang mau disampaikan kan tadi kan ucapan terima kasih tapi kayaknya belum Afdul nih mungkin Pak Agung bisa menyampaikan pesan-pesannya untuk para polisi-polisi muda ya yang yang masih 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 apa ya masih seger-segernya masih lagi biasanya kalau orang yang masih muda kan masih pengen senang-senang mikir punya wak ya buat senang-senang enggak kepikiran untuk ah apa sih besok aja besok aja nah mungkin bisa disampaikan Pak memberikan pesan-pesannya nasihat kepada kita semua Pak ya saya cuma ditepesan untuk semuanya baik rekan-rekan Polri maupun warga masyarakat yang lainnya mumpung kita masih ada kesempatan karena kita enggak tahu akan ajal kita menjemput mbak ya ya betul marilah kita berbuat kebaikan dalam segala hal untuk kebaikan sesama umat mungkin itu aja mbak yang bisa saya sampaikan tidak usah banyak-banyak oke terima kasih mbak ya dan mungkin tadi juga ada Pak Mujiono yang sudah berkenan bercerita sedikit berbincang-bincang kepada kami semua memberikan memberikan apa ya pengalaman pengalaman kepada kita semua inspirasi kepada kita semua mudah-mudahan dari cerita Bapak Agung tadi Bapak Aibtu Agung Dwi Haryanta bisa kita petik hikmahnya bisa kita ambil pelajarannya dan bisa kita jadikan motivasi bahwa tak selamanya kalau mau beramal itu harus nunggu sudah tua dulu betul sekali bapak oke terima kasih sedulur polkes di rumah sedulur Jogja semua baik itu tadi bincang-bincang kita dengan Aibtu Agung Dwi Haryanta seorang personal dari Polsek Pundong personal polri dari Polsek Pundong yang telah mengikhlaskan tanahnya untuk diwakafkan menjadi sebuah musola nah baik pemirsa demikian tadi polkes hari ini jumpa lagi di polkes selanjutnya salam presisi salam presisi salam presisi